Halo, jumpa lagi sama gue Agan Nah, di perjalanan kali ini Gue akan menuju Kampung Metik Ada di ujung Kabupaten Bekasi Di situ kita akan mengunjungi Kampung Nelayan Bersama kawan-kawan dari kru Bifan Pictures Nah, kita akan membuat Film dokumenter Tentang kehidupan Kampung Nelayan di sana Dan apa saja yang ada di Kampung Nelayan di sana Di Kampung Metik Nah, nanti gue masih di perjalanan Menuju ke sana Terus sekitar 3 jam Nah, nanti kita akan Mulai ke sana Sampai nanti ya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, akhirnya kita sudah sampai Di Desa Belubuk Kita akan melanjutkan ke Desa Betting Dengan Perahu Nah, ini kesibukan kru lagi Bungkat angkat alat Untuk kita syuting di Desa Betting Ya, kita lanjutkan lagi Perjalanan Nanti kita sampai di lokasi Bye Jangan lupa Nah, kita jalan di Perahut, akan menuju ke lokasi. Kita sudah sampai di Kampung Beting. Seperti apa kehidupannya, nanti kita akan coba cari informasinya, kita terkeliling. Jadi, ini larulitasnya dengan menggunakan perang. Terima kasih sudah menonton! 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 Seperti kita lihat, di sini perkampungannya. Ini ada sungai yang menghubungkan dengan laut. Di radius 100-200 meter itu sudah ke laut. Sebagai pemberitawan saja, di sini tidak ada sinyal satupun dari provider. Jadi, untuk listrik ada, tapi sinyal provider untuk jaringan telekomunikasi tidak ada sama sekali. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Audio Jungle Manyak Terima kasih sudah menonton! Terima kasih di that despite 않는 video ini se��� ответuet Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Nah kita sekarang ada di rumah Pak Japan nih Pak Bersama seluruh tim dari film dokumenter revolusi industri Yang mengangkat tentang perkampungan nelayan di Betting Mau makan dulu Nah ini mereka lagi siap-siap untuk makan dulu Audio Jungle 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 Nah Ormitsa Kampung Betting Walaupun letaknya jauh di ujung Bekasi Dan boleh dibilang terisolir Dari komunikasi Karena disana sinyal susah Dan akses pun susah ya Tapi ternyata Di kampung Betting itu Ada seorang Yang punya kemauan kuat Yang punya keinginan untuk merubah hidupnya Dia menciptakan sebuah mesin Sebuah alat ya Sebuah alat atau mesin Yang bisa merubah ikan-ikan Tangkapan-tangkapan nelayan yang tidak mempunyai nilai jual Atau rendah nilai jualnya Menjadi mempunyai nilai jual yang tinggi Dia namanya ASEP Nanti kita akan berbincang-bincang dengan dia Sedikit mengorek Audio Jungle Nah saat ini Gue masih di Kampung Betting Dan saat ini gue sedang bersama Inovator dari alat Untuk mengolah pakan ikan Yang dimana Ikan-ikan yang didapat oleh nelayan Tidak semuanya itu mempunyai nilai jual yang tinggi Dan Sang inovator ini bernama ASEP Dia menciptakan alat Untuk mengolah Ikan-ikan yang tadi nilai jualnya rendah Mempunyai nilai jual yang tinggi Nah sini Kita ngobrol sedikit Nah ini orangnya ya Kita sedikit pengen tahu ceritanya Awal mulanya dia menciptakan itu karena apa Terus Hasil yang sudah didapat itu bagaimana Nah kita tanya dia ya Oke boleh diciptakan Awalnya saya melihat Ikan-ikan di sini Khususnya ikan-ikan jenis petek dan lain sebagainya itu Untuk harga jual dia murah Terus juga ketika pendapatan melimpa Untuk jenis ikan itu Ada sebagian nelayan itu ikannya dibuang Karena memang harga jualnya murah Paling mereka yang dibawa itu ikan-ikan yang harga mahal saja Terus juga ikan itu cuma bisa dimanfaatkan untuk Ikan jenis asin yang diawetkan dengan garam Nah Jadi saya berinspirasi lagi bagaimana Ikan itu bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi Nah dengan cara dijadikan pakan ikan jenis pelet Nah yang mana ikan itu nanti dikirimkan Terus dijadikan Seperti tepung Nah nanti dipadukan dengan bahan-bahan yang lain juga Seperti vitamin Dedak untuk tambahan pakan itu sendiri Seperti itu Mulai gak dises dikit Apa namanya Alat kan sudah dibuat ya Sudah jadi Terus Inovasi ini Banyak gak peminatnya Alhamdulillah kalau untuk peminat kan Di Indonesia sendiri Khususnya di Mora Gemung juga kan Kalau untuk pakan ikan Di sini dominisinya kan Sisir Otomatis untuk jenis Pakan ikan tersebut Sangat diminati Apalagi di Mora Gemung sendiri Sudah memproduksinya Jadi mereka tidak harus Beli keluar jauh Keluar tasi Dan Mora Gemung khususnya Seperti itu Nah Jadi asap ini dulu Awal mulanya itu karena Saya melihat harga Harga ikannya Murah Jadi dibuang juga Gak ada daya jualnya Ada yang membimbing gak Untuk itu Untuk itu Ada yang membimbing Paling dari organisasi Dan gerakan yang saya ikuti juga Dari teman-teman komunitas Dan guru-guru juga Untuk saat ini Yang mendukung Untuk memperbanyak alat itu ada Ada Dari pihak mana Dari pihak Kepala sekolah Yang Sekolah mana SMK ASIPA Jadi Saya sempat cerita ke Beliau Saya punya program ini Cuma saya masih agak Bingung Karena memang Untuk biaya sendiri Saya tidak punya Jadi saya bercerita ke beliau Gimana solusinya Akhirnya beliau Siap dan mendukung saya Untuk menyiapkan Mesin-mesin tersebut Untuk saya mengelolahnya Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi sendiri Sudah mengetahuin Untuk pemerintah daerah Belum Karena memang saya Baru program ini Baru mau berjalan juga Seperti itu Oke Nah Teman-teman Seperti itulah ceritanya Dengan ASIP ya Sang inovator alat Untuk mengelolah Limbah Ikan yang Apa namanya Tidak Tidak terpakai Jadi memiliki nilai jual yang Tinggi Nah mudah-mudahan Program ini Dilihat oleh pemerintah Kabupaten Bekasi Dan Pemerintah Pusat Agar Bisa Menciptakan Lebih banyak alat-alat yang bagus Untuk mendukung Perikanan Ya Perikanan di Indonesia Oke ASIP Terima kasih banyak Atas waktunya ya Sukses ya Mudah-mudahan Alatnya Nanti bisa Diproduksi masal Dan dukungan Dari mana-mana Mengalir untuk ASIP Sukses Terima kasih Bye-bye Pemisah Audio Jungle Audio Jungle Nah Teman-teman Gue saat ini Sedang bersama dengan Director Film Dokumenter Revolusi Industri Sedikit banyak Kita pengen tahu Dasar pembuatan film ini tuh Mengangkat isu apa Kita langsung ngobrol aja dengan Nah Ini dia directornya Kang Gue pengen tahu nih Mungkin teman-teman Yang Menyaksikan Youtube juga Pengen tahu Mengangkat isu apa Sebetulnya Film Dokumenter ini Dibuat Oke Ya terima kasih Jadi Film ini Sengaja saya buat Dan saya kemas Membuat sebuah film Format Dokumenter Dimana Isi dari film ini adalah Kita mengambil Portret kehidupan Di wilayah Utara Bekasih Dimana disana itu Banyak potensi Sebelumnya Selain mengangkat Untuk wisata Mangguk disana Memang benar Bagus Namun Terisolir banget Untuk segala Aktivitas Sarana Prasarananya Namun Yang saya Sambil disana itu adalah Ada salah seorang Anak Dari seorang nelayan Dimana dia mampu Bisa menciptakan Sebuah alat Yang sangat Canggih Sekarang menjawab Bersama dengan konteks Revolusi Inggris Di sini ada Lampak di teknologi Secara teknologi Dimana Anak ini mampu Menciptakan Dua alat Itu Berbentuk Pakan ikan Berbentuk Pelet Dimana alat ini Mengambil dari Apa yang dia Evaluasi Dari sekitarnya itu Yaitu adalah Limbah Limbah Atau Ikan-ikan Yang tidak terjual Daripada Dia mubazir Kemudian Dia kemas Untuk diproduksi Kembali Dan Diciptakan Sebuah alat itu Yang keluarlah Nanti Berbentuk Pelet Atau pakan ikan Nah itu Isi dari film ini Di sektor Perekonomian Yang nanti Biar Stabil Selain itu Supaya Tereksplore Dari wilayah Yang terisolir Di sini Mungkin itu Garis besarnya Isi film Di sini Satu lagi pertanyaan Gue pengen tahu Apa namanya Kampung Beting sendiri Menurut Dari beberapa keluarga Bahwa memang Kampung Beting itu Dulunya Itu Apa namanya Jarak pantainya itu Sungguh jauh Setelah adanya abrasi Pantai ini terkikis habis Apa Itu juga Yang akan diakar Oke Ya itu tadi ya Itu kontaknya ada Jadi Memang wilayah Beting ini ya Kampung Beting ini Memang Sangat terisolir Ya Itu dampak dari Abrasinya Gitu kan Nah itu 12 juta hektare Sekitar ya Itu bener-bener Terkena Abrasi Namun ya Dari Apa Sektor Pertambakan di sana Gitu kan Ya itu Bener-bener Membuktikan ya Bahwa Di utara Di sana itu Banyak potensi Gitu kan Jadi selain Argo wisata juga Nantinya di sana itu Juga ada Kuliner ya Kuliner dimana itu Dari mangrove ini Ya Buah mangrove ini Diciptakan menjadi Satu Makanan tradisional Ya Dan Itu berbentuk Baik dodol Dan sirop Dan ada juga Steaknya Nah itu Dari mangrove itu sendiri Ya Jadi Sisi positif Dari sana itu Banyak ya Banyak ya Bukan hanya sektor Kehidupan di sana Kelautan aja Kelautan dan sebagainya Jadi Kuliner pun ya Itu juga Sangat berpotensi Berarti itu juga Nanti diangkat ya Di film ya Ya Oke Nah teman-teman Buat kalian Yang penasaran Seperti apa filmnya Kapan mas Ditayangkan ya mas Boleh tau gak bocorannya Kalau untuk Kita untuk Galap Premier itu Insya Allah Di tanggal sekitar 26 26 Januari ini Kita udah bisa Ke Galap Premiernya Karena ini Film ini Film kita Event festival Pertama Untuk di Malang Kedua untuk di SDPV Ketiga untuk di Korea Tusan Oke Kita dikasih Ketempatan berbicau-bicau Dengan mas Kutubi Direktur dari Film Dokumenter Revolusi Industri Sukses terus ya mas ya Filmnya Dan Kalau ini sampai Meledak Booming Kita tunggu Film-film Dokumenter berikutnya Dari Mas Kutubi Bye bye teman-teman Nah kawan-kawan Inilah akhir dari Perjalanan kita Di kampung penting Yang terletak Di ujung Kabupaten Berkasi Nah Seperti apa Kita sudah ceritakan Seperti apa pula Keadaan Kampung penting Itu sendiri Jadi penduduk Bercerita bahwa Abrasi Sudah sangat Luas Dan Ya Dan sudah Masuk ke wilayah Pemukiman mereka Jadi Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Pemerintah Provinsi Pemerintah Indonesia Yang betul-betul Agar cepat dapat Mengatasi Pemasalahan ini Biar kampung-kampung Di kampung penting Tidak habis oleh Abrasi Tadi Saya Akhiri Perjalanan Cerita ini Nah Tetap Maksikan terus Channel Agar Lepaan Dan Saksikan saya Di tempat-tempat Berikutnya Ciao Saksikan saya 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 Terima kasih.